Hai konstruknya itu gimana om hariannya harus gimana atau kalau ini terus terang diuntur diuntur habis banyak habis banyak halo halo silur di sini bawa apa ini om ya cuman bawa long bawa labet ini ya om nama labetnya apa om vertigo vertigo sakit kepala oh sakit kepala kalau belum tahu ya om rawatan labet vertigo ini gimana om nah ini ya cuman tiap hari mandi mandi jemur enggak dia nggak mandi sendiri atau di mandiin om sendiri enggak nggak pakai semprot gitu ya om kalau misal perawatan harian kayak gitu ya kalau makanan hariannya gimana om malah dikasih pakan kenari pakan kenari cuman kayak gini doang misalnya kena riset hahaha pakan kenari campuran pakan kenari jadi oh pakan kenari jadi beli merek-narek itu yang buat kenari kenapa nggak dikasih meletih aja oh emang settingan gitu itu kan pakanan tadi udah ada miltifnya oh ada miltifnya cuma sedikit awal mula burung ini dapetnya gimana om beli dari temen beli dari temen udah di temen itu emang udah kok setoto belum udah belum mau belum mau ngancing gitu ya om kalau digantang ya masih malu gitu oh masih gini gini ya kalau semisal dapet ngancingnya itu konstretnya itu gimana om hariannya harus gimana atau kalau ini terus-terang diuntur diuntur maksudnya tapi unturnya habis banyak habis banget oh harus banyak-banyak mencoba settingan koloni gitu ya om dulu pertama dapet engkau udah mau jalan mau jalan terus ganti lagi ganti lagi saya pernah sekali beli untuk lima gak saya mau gak ada yang mau, lima itu harganya berapa aja om untuk lima ya kelasnya untuk murah-murah lah oh seratusan gak ada gak ada om ini setelah dapet tundulannya yang pas baru mau ngancing ya memang ngancing di gantangan setelah dapet tundul yang mula sama rezeki ya om ah yang cinta kalau botolnya cutinya di rezeki karena kita ngerjali susah-susah malah kadang gak sengaja ketemunya oh iya ini contohnya saya beli burung banyak ada yang mau ternyata malah mau sama burung yang di rumah udah lama oh malah dirumah yang lama ini dulu belinya berapa om? berapa om? garu-garu kepala itu vertigo berapa dulu belinya? belinya udah mahal udah mahal tapi tawaran sekarang itu berapa om? kemarin baru kisaran seratus kisaran seratus tawaran nama burung vertigo ya om cuman kalau saya waktu itu pas ngambil burung ini kan yakin yakin materinya bagus materinya bagus udah habis berapa untuk mencoba ini om? banyak mesti sampe sampe dinamain vertigo udah lama ya sempet putus asa sempet putus asa sempet putus asa dia mau udah konslet gantangan juga gak mau ya gak mau di gantangan kadang pernah di bawah mau di gantangan itu udah bunyi dia begitu naik gak bunyi gak bunyi gak bunyi sama sekali tuh gak bunyi benar buset kusing ya habis berapa ini om? di gantangan wah lebih bas ya sering-sering kodangan ya kita 45 bulan itu ngendarat 45 bulan kodangan rajin-rajin ganteng ya resettingan memang konslet itu rezekikan om kalau dipaksain susah malah susah biar labetnya yang konslet sendiri ya bener ini namanya vertigo labet yang kalau dibawah gak mau bunyi ya dibawah dia emang gak mau bunyi ya iya dia kalau bunyi saya tabok biar hahaha bunyi yang digantarkan aja biar poin hahaha taboknya capek dulu kan oh iya capek dulu makasih ya om sukses buat vertigo makasih ya om sukses buat vertigo hur 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 hun 毛 hur hur selamat menikmati 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 selamat menikmati